Intro Ini kita ke pertanyaan selanjutnya Saya mau nanya nih bos Seandainya saya dipukul sama seseorang Apa saya bisa menuntut orang tersebut Terima kasih Bisa Ya sangat bisa Penganihayaan Penganihayaan Tinggal nanti Pemukulannya itu berdampak Seperti apa Karena kalau kita berbicara Karena kalau kita berbicara Pasal 351 itu banyak klasifikasi nanti Ringan, berat, sedangan Ya Jawabannya bisa Ya segitu memang jawabannya Ya sudah Ya selesai Karena bisa Tinggal dia mau apa enggak Pokoknya jawaban dari kita Bisa Pertanyaan selanjutnya nih Malam bang Saya minta penjelasan Jika ada kasus pencemaran nama baik Lewat status whatsapp Kalau langsung pelaporan apakah baik bang Dan biaya yang harus dikeluarkan berapa Ya sangat baik Ya sangat baik dong Siapapun yang merasa dirugikan pasti harus melapor Harus melapor Ya itu tadi Menghindari upaya main hakim sendiri Oleh karenanya Upaya melaporkan Ketika kita merasa dirugikan Itu ya sangat baik Pilihan yang tepat Daripada main hakim sendiri Terus terkait dengan biaya Tentu tidak ada biaya Apapun gitu Kecuali lagi-lagi anda Menggunakan jasa Advokat Advokat Atau lain itu Pertanyaan selanjutnya nih Malam Halo kak Saya baru saja ditipu orang kak Minta tolong pinjam uang Dengan Jaminan mobil Ternyata mobil itu mobil rental Mobil rental Terus saya kembalikan ke pihak rental Apa bisa saya melaporkan orang yang menipu saya tersebut Bisa Bisa Ini kok gak ngecek dulu Kalau mobil itu mobil rental kan Ya makanya Itu ada Dua persoalan Dalam pertanyaan itu Pertama Persoalan apakah bisa Ketika kita merasa tertipu Apakah bisa kita melaporkan seseorang itu Tentu jawabannya bisa Tapi terlepas dari persoalan bisa atau tidak Melakukan pelaporan Tentu juga orang yang merima gada itu juga Bisa dikatakan salah Semestinya Dia harus tahu Bahwa barang yang Digadaikan itu Adalah milik Orang yang menggadaikan itu Adalah Apa namanya ya Haknya gitu loh Betul Kalau kemudian Tiba-tiba Apa namanya Main Terima gadai aja Tanpa melakukan verifikasi Ya gitu Tanpa memastikan Bahwa barang ini adalah Memang haknya dia Atau bukan gitu ya Tentu dia juga salah Kalau kemudian rental ini Melaporkan Tentu si penerima gadai Itu bisa di Jerap pasal penadaan Si yang menggadai itu Penggelapan Yang menerima gadai Penadaan Penadaan Karena itu hasil dari Tindak kejahatan Makanya Kedua-duanya sebenarnya ini dalam posisi yang salah Tapi untungnya Ini sudah mengembalikan ke rental Dan rental tidak mempersoalkan Artinya tinggal satu persoalan Bahwa kemudian dia merasa tertipu oleh Satu orang lagi Satu orang Jawabannya Bisa Bisa Yaitu Menggunakan pasal 378 Tentang penipuan Penipuan Mungkin dia bisa percaya nih Mungkin teman Kolega Ya banyak kan sekarang Gak gitu tuh Iya Rental-rental yang Apa namanya Mobil-mobil rental yang kemudian Mereka sewa Terus mereka gadaikan Banyak Banyak memang seperti itu Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi Teman-teman memang harus lebih hati-hati ya Apalagi barang bekas Iya Betul Ini pertanyaan selanjutnya nih Mohon maaf Kalau perbuatan maluan hukum Pidana dan berdata Itu sama atau beda ya Mohon penjelasannya Kalau sama dimana Kalau beda Apanya yang beda Ini Pertanyaan Normatif Sebenarnya Ini normatif Perbedaan Perbuatan melawan hukum PMH Antara Antara pidana dengan Perdata Yang membedakan itu adalah Sifat hukumnya Gitu Kalau di dalam hukum perdata Sifat hukumnya itu adalah Privat Atau Privat reh Hukum privat gitu Mengenai Antar individu Yaitu Antar pribadi Antar individu satu Dengan yang lain Yang lainnya gitu Sementara Sementara Ketika kita berbicara Perbuatan melawan hukum Dalam konteks hukum pidana Itu Sifatnya adalah Umum Public Right Atau hukum public Dia itu Bersangkut paut Dengan kepentingan Umum Kayak gitu Jadi perbedaan Cuman itu Kalau Di dalam hukum perdata Hanya antar pribadi Yaitu Pribadi yang satu Dengan yang lainnya Sementara Ketika di dalam Konteks hukum pidana Perbuatan melawan hukum itu Itu sifatnya adalah Public Kepentingan Umum Udah Kayak gitu aja Jawabannya Faisal Jangan ditunggu lagi Lanjut digaca Pertanyaan selanjutnya Jangan buat saya bingung Gitu loh Karena tadi Saya jadi inget Dosen saya Saya jadi bingung Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Saya dimikir ini Di kantor apa Lagi di kampus Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan yang keberapa ini Ini pertanyaan Kelima mungkin ya Oke siap Pak mau tanya Saya pedagang kerupuk Dan saya titip kerupuk di warung Yang bertujuan untuk kerjasama Dengan pemilik warung Dan pada saat yang ditentukan Kerupuk saya habis terjual Tapi uang malah digunakan oleh pemilik warung Dan tidak dibayarkan Kasus seperti itu Perdata Atau bidana Bisa keduanya ya Bisa keduanya Penggelapan Bisa penggelapan Bisa juga perbuatan melawan hukum Eh Warnprestasi Warnprestasi Dalam konteks hukum perdata Tapi kita kan harus tahu lebih Apa Secara utuh Seberapa banyak Rumpuknya Peristiwanya itu loh Jadi kita bisa mengatakan Apa yang ini masuk pada wilayah Pidana Pidana Atau perdata Kalau pidana Tentu kita bisa menggunakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai Penggelapan Penggelapan Kalau kemudian Kita tarik pada Persoalan perdata Itu wanprestasi Nah Persoalannya Orang ini Cuma nitip barang tersebut Ya toh Karena berdasarkan kepercayaan Ini saya titip kerupuk nih Misalkan saya ini punya kerupuk nih kan Saya titip sama Bang Wayasan Ini saya punya kerupuk Saya titip besok saya ambil Nah setelah Kesokan harinya Saya datang ke Bang Wayasan Dengan maksud dan tujuan Saya akan mengambil Kerupuk saya Setoran lah Bukan cuma nitip aja Lalu kerupuknya habis Ya toh Mana kerupuk saya Bang Wayasan mengatakan Sudah habis Saya sudah tidak dikasih wan Barang saya Gak ada Nah itu bisa ditarik pada Hukum pidana Penggelapan Karena Penguasaan kerupuk tadi itu Dilakukan dengan Cara tidak melawan Hukum Kayak gitu Tetapi Berbeda halnya Ketika saya datang ke Bang Wayasan Sebagai pemilik warung nih Nah saya yang punya kerupuk Baru saya bicara sama Bang Wayasan Bang Wayasan ini saya punya bisnis Ya toh kecil-kecilan Ya Ini saya punya kerupuk 10 kerupuk Per kerupuknya Dari saya 500 Rupiah 500 rupiah Nah Bang Wayasan boleh jual ini 1000 rupiah Boleh jual 2000 rupiah Yang jelas dari saya itu 500 500 rupiah Nah Dalam konteks ini Berarti Ada unsur bisnis Yang kita bisa tarik Sebagai kesepakatan nantinya Kan gitu toh Bang Wayasan kan menyepakati Sebagai pemilik warung Oke lah bos kan gitu toh Nah Setelah itu Satu hari Dua hari Tiga hari Saya lihat kerupuk saya sudah habis Apakah habis itu dimakan Sendiri Atau terjual semua Atau terjual semua Atau saya memang sumbangkan kepada Orang yang membutuhkan Kita gak tau Tapi yang jelas Kerupuk itu udah habis Barang itu hilang Nah habis tau Baru saya nanti nih Sesuai apa Sesuai kesepakatan Kan ada kesepakatan tadi Ya toh Saya memang mengatakan Gak ada atom bulat ya toh Nah Dalam konteks yang seperti ini Maka yang digunakan adalah Upaya hukum Per data Karena One prestasi tadi Tidak sesuai dengan Perjanjian awal Kayak gitu Jadi Kita lihat dulu Kerupuk itu hanya dititipkan Atau memang ada kesepakatan Di situ gitu loh Lagi-lagi memang Koronologis kurang lengkap Kurang lengkap Yang jelas Yang paling lengkap dalam Persoalan ini adalah Mengenai kerupuk Tapi Tapi Kan bisnisnya seperti banyak Banyak memang Banyak memang Orang yang nitip-nitip barang Bukan cuma kerupuk Oke Banyak Ya kerupuk Selain kerupuk Kerupuk Sekarang kerupuk juga Itu Ya kerupuk Yang jelas Parang dititipkan Parang dititipkan gitu Ya Nanti Untuk lebih jelasnya Si tukang kerupuk Mudah-mudahan bisa Comment lagi Ya komen lagi Duduk perkaranya seperti apa Apakah seperti Kemungkinan yang pertama Yang sudah saya jelaskan Sehingga masuk pada Unsur pidana Atau yang kedua Hukum perdata Baru kita jawab lagi Ya Terima kasih.